Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Guys, namanya cinta emang buta ya? Karena sering bertemu atau memang merasa cocok saat kali pertama bertemu, keakrapan yang mengalir selanjutnya membuat kalian akhirnya menjadi pasangan tanpa melihat latar belakang kalian, termasuk dari budaya yang berbeda. Misalnya nih, sejumlah seleb yang memiliki pasangan atau akhirnya menikah dengan pujaan hati yang berdarah Tionghoa. Kira-kira siapa saja mereka? Untuk lebih jelasnya nih, kamu simak aja ya, 9 artis yang memiliki pasangan berdarah Tionghoa yang dihimpun dari situs IDN Times berikut. Tapi kalau kamu belum bergabung, Cus deh, arahkan jempolmu dulu buat tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini, biar kamu selalu jadi yang pertama tahu infotainment terbaik setiap hari. Asti Ananta Pemain sinetron dan presenter Asti Ananta yang merupakan keturunan Jawa, menikah dengan Hendra Soyanto, pria berdarah Tionghoa, pada 2 Oktober 2016. Sampai sekarang rumah tangga mereka selalu harmonis, meskipun sempat diberitakan orang tua Asti tak merestui pilihannya. Samuel Silquin Setelah kisah asmaranya dengan Grecia Indrikandas, aktor berdarah Jerman ini kemudian berpacaran dan akhirnya menikah dengan presenter Franda yang merupakan wanita keturunan Tionghoa. Kini mereka hidup bahagia bersama anak sematawayang mereka yang diberi nama Silvesia. Meira Anastasia Penulis sekaligus sutradara Meira Anastasia yang berdarah Sunda, menikah dengan artis keturunan Tionghoa, Ernest Prakasa, pada tahun 2008. Mereka sudah memiliki dua anak bernama Sky dan Snow. Meira saat ini tengah bersinar setelah suaminya mengadaptasi karyanya ke layar lebar berjudul Imperfect dan Sukses di Bioskop. Kaisang Pangarep Kaisang Pangarep yang asli Jawa Tengah dan pernah berakting dalam film komedi cek toko sebelah ini juga termasuk pada deretan publik figur yang mendapat pasangan berdarah Tionghoa. Dirinya kini menjalin hubungan serius dengan wanita bernama Felicia Tisu. Tak hanya berbeda kebudayaan, Felicia juga berkewarga negaraan Singapura. Mereka berkenalan dan dekat saat Kaisang berkuliah di Singapura. Putri Titian Bintang sinetron dan FTV berwajah babyface Putri Titian yang berdarah Palembang mendapatkan pasangan berdarah Tionghoa yang juga merupakan artis sinetron dan FTV yakni Junior Lim. Mereka menikah pada tanggal 21 Mei 2016 dan sekarang sudah dikaruniai dua anak laki-laki. Mario Kacang Anggota grup musik tiga komposers, Mario Kacang yang berdarah Batak menikahi kekasihnya Fei Leong, mantan porsenil Ceribel yang berdarah Tionghoa pada Februari 2018 setelah berpacaran selama dua tahun. Rumah tangga mereka terjalin harmonis dengan satu buah hati yang menemani mereka yang diberi nama Omarion Dexter Tobing. Atika Hasiolan Feli dan Mario bukan satu-satunya pasangan Batak Tionghoa yang menikah. Ada juga Atika yang menikah dengan Ria Dewanto yang merupakan keturunan Tionghoa. Keduanya menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 silam dan dikaruniai satu anak perempuan yang cantik dan mengemaskan bernama Salma Jihan Putri Dewanto. Finrana Aktor pemeran Mahabharata asli India, Finrana menikah dengan Miss Earth Indonesia 2013, Nita Sofiani yang merupakan wanita keturunan Tionghoa. Perbedaan budaya antara India dan Tionghoa membuat hubungan mereka makin berwarna. Setelah lebih tiga tahun menikah, mereka terlihat makin mesra dan harmonis. Cut Merizka Aktris asal Aceh, Cut Merizka, kini sudah menjadi istri Roger dan Warta yang merupakan pria keturunan Tionghoa. Mereka bahkan melaksanakan prosesi sang jit sebelum menikah yang sukses curi perhatian. Sang jit adalah tradisi dan ritual pertunangan dalam tradisi masyarakat Tionghoa. Nah guys, itu tadi 9 seleb dengan berbagai latar budaya beragam yang sukses jatuh hati pada pasangan dari keturunan Tionghoa. Apakah di antara kalian juga punya pasangan berdarah Tionghoa? Oke guys, terima kasih banyak ya sudah menonton hingga selesai infotainment kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.